Intro Selamat datang kembali Selamat malam semuanya Selamat datang di Radio Lapor Bersama saya Suri Asmer Dan sewe dikelah deh Yang selalu mantap-mantap untuk anda semua Dan kita yang pasti akan menyapa teman-teman semua yang ada di luar sana Kita ada tema yang kita mau bahas nih Sur Tentang teman-teman toxic Teman-teman toxic alias teman-teman yang kelakuan yang sengkek banget Iya Buat semua orang yang ngerasa dirinya punya teman toxic hati-hati Itu orang kadang-kadang so asik Tapi kalau dilihat badannya kayak pada busik Iya Terus kalau ditanya sama ditegor Iya pura-pura nyanyi kayak Dewi Persik Iya Gila ditagi hutang lari-larian Gila dilihat di Instagramnya udah dibali sama temen-temennya Bisa begitu Ada kiriman atensi ini dari rekan-rekan semua Pendengar sedia ala Radio Lapor Pak Dari Andi LV909 Punya teman kerja hobinya iri sama caper sama bos Tapi sayang usahamu sia-sia si bos lebih milih percaya aku daripada kamu Nah ini juga dari We find day We find day Bodoh amat Dan biar pernah sama Instagram lu susah banget dibacanya Tau udah ilah Boneng kek udah paling simple Nah ini manipulatif banget ke bos-bos Mentang-mentang anak lama Sampai pada anggap stress Akhirnya dia resign sendiri Iya Emang suka pada begitu anak-anak Mentang-mentang anak lama Katanya senior day Dih Iya 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 Katanya lagi lama Lagi lama Lama-lama Lama-lama dia Ek ini sendiri ya Ada luarnya sendiri di kantor Bener Akhirnya resign sendiri Iya Dari hanya underscore Senang-senang underscore saja Banyak banget underscore lu Demi sebuah derajat Dan jabatan Dia rela menyingkirkan teman Yang sudah mengajarkan dia dari nol Lah lu pekerja apa Pertamina Iya Ini dari Rani Fakhira Dia yang kirim pesen begini nih Selalu bilang gak bisa atau gak ngerti Kalau disuruh Padahal sengaja Biar kagak disuruh Iya Saling bisa lu Pengalaman kayaknya Ini orang-orang yang kayak gini nih Orang-orang yang bisa naik pangkat Gara-gara nginjek kepala orang Iya Lu naik pangkat cuma gara-gara nginjek kepala orang Iya Lu kerja apa panjat pinang Iya Ada EC02 EC0212 Ini RT RW Kalian ditulis sama dia RT2 RW12 Iya Biasanya Kalau yang kecil itu RW RW2 RT12 Oh begitu Iya begitu Iya Katanya kalau pernah kerja tim Kita yang banyak kasih ide dan kerja Pas waktu presentasi Dia cari muka ke atasan Nah Ini nih orang-orang yang begini nih Idenya bersama-sama Tapi hanya milik atas nama doang Iya 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 Buat para penelepon yang mau ngelepon Langsung aja kita buka salurannya Iya 00266 setengah delapan Halau Halau Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Kangen banget ini Dawa Bang Suri Dawa Bang Wendy Akhirnya comeback again Iya Gue mah bingung dah Ini radio peneleponnya Dia lagi Dia lagi Emang iya Kak ini radio lapor papa Radio keluarga Ini saya bingung ya Pendengarnya dia doang Apa emang antenanya Ngadep ke rumah dia doang Emang apa sih Bang Wendy Gak seneng banget Kalau debita yang lepon Iya Iya Debita Bagaimana kabarnya neng Ini frekuensinya Bukan AM Ama FM nih Apaan LD Apaan Lu doang Iya Abang pedua apa kabar sih Sehat-sehat Alhamdulillah Abang Iya Biasa ini mau bagi-bagi pantun Buat para pendengar tercinta Boleh Yaelah dengerin ya Bang ya Iya Untuk bocah yang suka pada main api Cakep Kalau udah gosong Jangan lupa pada mandi Cakep Buat kalian yang suka pamer lagi happy-happy Jangan lupa ada cicilan Yang manggil dari tadi Iya Kau debita bisa banget ini Langsung ngatain temen saya Yang pulang dari Amerika Iya Saya mau langsung kepikiran Ini ngecelep kepala Ada lagi po Bang Iya Ayah mau nanya dong Boleh Iya sih Jarang-jarang kan ayah nanya nih Iya boleh Ayah punya temen kerja Iya Dia ngutang sama ayah Iya Terus giliran ditagi galakan dia Terus ayah harus gimana Bang Nah ini dia nih Biasanya orang-orang kayak gini Emang lebih galak dia Ketika ditagi Bener Kalau begitu debita kirim aja Pasukan ke rumahnya Ya Minta sertifikat rumahnya Kalau enggak Anda pindahin domisili rumahnya Paling enggak Kalau mau minyemin duit po debita Iya Ada jaminan Iya Jaminannya apa Bang? TV Misalkan Iya Mobil Iya Motor Kayak waktu itu saya minyemin Minyemin Apa namanya Minyemin duit ke temen saya gitu Iya Ratusan juta Wah Yang penting bang dia bilang Lu ada jaminan Ada Apa? TV aman Motor aman Mobil aman Yaudah gue pinjemin Terus? Begitu gue tagih Gak taunya TV-nya TV tetangga Mobil-nya mobil tetangga Bukan punya dia dong Bukan punya dia Dia bilang kan aman Gak taunya kerjanya emang security Ya Emang amanin Aman TV aman Iya Bang Iya Ayah juga mau cerita nih Apa? Dulu waktu itu kan Ayah minjem duit Taman temen ayah nih ada Iya Temen ayah minjem duit sekitar 690 ribu dah ayah minjem Lenang dong amat Terus ditagi kan ya ayah kayak namanya ayah belum punya duit Ayah gak ganti-ganti Terus temen ayah tiba-tiba ngirim karangan bunga Gede banget Bayar utang lu Ya Allah Ada Dulu bang ada itu Dikirin bunga Dikirimin karangan bunga Pgede banget Kata gue Lu kan artis ya Mesti lu ampe ngirimin karangan bunga Cuma duit 690 ribu aja Gara-gara 690 ribu Gue tau yang ngirimin bunga siapa Siapa? Yang dicakur itu Itu utangnya mbak karangan bunganya Masih mahalan karangan bunganya Iya orang si Si debita ini katanya Minjem sebenernya sisa 700 ribu ya 690 ribu dah gitu Sebenernya dia ada duitnya Ada duitnya Mau dilunasin Mau dibayar ke Wendy Cakur Terus? Kau mau weddingnya kagak mau Kenapa? Lah kalo dilunasin Si wedding kagak bisa ngatain dia lagi Iya Enggak ya Iya Dasar lu tukang ngutang Lah tapi udah lunak Iya Itu Kalo bisa dibayar po Iya iya Ntar dibayar ya bang Iya Udah gitu aja ya Buga berjalan soalnya itu 690 juga Iya masih disebut Kalau-kalau ditotal-total udah 67 juta Kalau gak salah Lah lu lebih parah dari tengkulak lu Lah iya Gue mah kalo ngutangin tengkulak Lah Enggak mau ngeliat gue korbannya Iya dah Makasih ya po Oke abang sayang Udah masalah utang-piutang Diberesin dulu daya Ditagi kalo bisa Dengan cara yang baik-baik Dan kekeluarga aja Oke abang Po sama satu lagi po Kalo bisa radionya dijual aja po Iya Jangan dong Kan ayo mendengar sedia Ini mah kita mohon Ini mah kita saran aja Jangan dengerin radio Dengerin orang tua Jangan dengerin labah Terima kasih.